ya masalahnya ada Indonesia ada demaku Cimu lihat gak ada demaku apa-apa Bang Oji jangan bikin malu momo-chan jangan ragu-ragu Bang Oji jangan buka privasi momo-chan nggak baik nggak baik kalau dikit dari Jare nih Jare nih terima kasih kamu terhubungi kenapa ini cowh cowhnya jadi apa offlaner sasaman cowh eh tapi Brody bisa tau disantren juga Indonesia udah 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 abis udah abis udah abis besok aku mau bawa itu lah kan aku bingung nih kalau nopak Onik VS tuh bingung tuh kan bener kan alisnya tuh menakutkan tadi tuh iya semua orang di dunia ini juga tahu melihat alis tadi alis tadi tuh buset lah alis tadi tuh bagaikan aku tanpa alis meneramkan Cimu tanpa alis baru bangun dong lu gak pakai alis itu aja gini kenapa sih Ji ih ya udah pokoknya udah pokoknya cowhnya ini pasti cowh Teng kalau aku bilang cowh Teng kamu ya aku cowh offline eh enggak 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 jadi enggak dong enggak bisa dong kopinya lunas ya kalau misalnya eh ayo Brody nggak iya ya udah Brody nya dimainin sama Sasa tutup enggak your team is banning udah Valirnya dibuang mereka gak mau tapi takut juga sih gue sebetulnya oke kali ini Valir diamanin Valir diamanin dari Hayton kayaknya dia masih butuh satu buat support untuk support yang bisa untuk menggapai seorang iya bener-bener bener-bener Parsa bisa menggapai seorang Bang Sars atau Salsa diadapkan nggak 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 Cangghe bakal ditahan di match-nya Parsa ini misalnya posisi kayak gini cowhnya butuh effort untuk dapat Parsa kan wey pinter banget sih kayak momocat gila gila ojim momocatnya gak cocok banget kita pinter cowh iya memang sebenernya cuma kita gym dimanji gitu aduh bener iya karena? bayangkan yang control aja direk karena kalau misalnya dia Parsa nya gak di band diambil ini nanti Parsa nya tuh bisa ke arah belakang nah cowhnya butuh effort sama si tamusnya ke belakang ini tuh udah kayak PR ya kalo Parsa nya dilepas ke PH udah ada Yuzong ngacak-acak depan ya belakangnya di Rusu ada Parsa kan iya 2 hero jahat nih wah iya udah tapi pinter banget sih ini Onyx ID iya Onyx ID pinter-pinter dia ngamanin 1-2 Valir dan pinternya dari Onyx badge dia dia gak mau ditabrak abis-abisan dia amanin aja Valirnya it's okay kita amanin Valirnya Bucks ya kok oh ternyata dia main Faramis juga ini aku tuh sebenernya gak tau loh Mocha kenapa sih? ini hero yang sering dipake di scrim atau apa karena gak mungkin gitu loh mereka band tanpa suatu alasan tuh gak mungkin kayak tadi game kedua ada Fanny Fanny itu gak mungkin kan tapi mungkin aja sih karena siapa tau Drian, Faramis nya luar binasa ya maksudnya aku kan gak tau gitu loh yaudah Ji gak apa-apa ini bukan ujian nasional kita memprediksi memprediksi tapi kita harus bener juga gitu loh biar gak kalah keren sama Profesor kita udah bener Faris ya oh iya patah gak apa Cii lu takut udah kayak mau dijok berantem gue disini kalo kalian liat ya waduh enggak gue kan tadi bilang gak jadi gitu udah satu dohan iya dih aduh hari-hari 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 brojo hari-hari brojo tapi kali ini harusnya dia ngamanin satu buah di Dita uh pinter banget Kak Dita support fix satu lagi sideline nya sideline hilder tak eh bukan bukan hilder cange lunox lunox boleh lunox di band gak enggak lunox boleh lunox gak sih lunox tengah cange ruby ini gak apa-apa aku lebih suka gak tau ya mungkin karena ruby mungkin mereka lebih ke arah lead game kali ya enggak ini gold lane nya si Yuzhong enggak mereka mau ngamanin buat arah lead game nya juga ada ruby mereka ngamanin Hayabusa buat Hayabusa sama Chow mereka pake ruby maksud aku enek ini sebetulnya iya dia lebih ke arah Chow sama Hayabusa nya jadi kalo misalnya sekali masuk nyangkut iya 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 oh maksudnya pas nariknya emang Vanded ah emang Vanded apapun itu pokoknya Don't Run Wolf King nya mereka tuh biar gak gak keluar dengan gampang ya kan Chow nya tuh gak bisa yang masuk keluar masuk keluar kayak gitu nah diisi light Gashen Gashen berarti Chow nya tanker Jino oh hah ya kan aku udah bilang Ji Brody nya tuh di side lane wah support Hayabusa Hayabusa mid lane aku ngeliat berat banget ya support Gashen kah iya support Gashen support Gashen bener-bener tapi kalo aku ngeliatnya agak sedikit sulit ya berat buat ini ya berat banget untuk kalo misalnya ditabrak asal-asalan sama tim manik VH tapi ingat pro player itu punya kemampuan berpikir lebih jauh lebih pintar dibandingkan kita that's why mereka menjadi professional player betul dan tentunya dorong terus di mobil merumuhi mejanya tenang Onyx ID sudah berjuang berlatih bersama kawan-kawannya untuk pertandingan hari ini betul dan tentunya kita sebagai supporter bener kita warga Indonesia betul kita para penonton dan penikmat dari Mobile Legends PP Indonesia bakal mendukung Onyx ID di APL Invitational Indonesia alright eh katanya 4 kali itu kan tadi doang tidak banyak-banyak produsernya udah nengok ke kita tuh jangan banyak-banyak tuh lihat ya oke buat kalian semua ini adalah bapak yang menentukan akankah Onyx Indonesia melaju ke bapak selanjutnya atau dia akan dipulangkan oleh saudaranya sendiri buat kalian semua jangan lupa di like dan juga di subscribe dan juga jangan lupa ya dengan hashtag Indopride yang kita buktikan Mobile Legends Indonesia terkeceh-tersoleh terkeceh-tersoleh wihi nah kita akan langsung masuk saja ke game penentu kali ini D'lar sudah berada di posisi atas bahwa pertemudukan Yuzhong-nya berteman dengan tamu sih ada di boot sendiri sedangkan di area mid-nya Kate di sini berteman dengan Kairi dan juga Jay Jay-nya udah paling depan lucu banget sih Jay-nya tuh yes sikiannya gemes banget Sanz memilih untuk berhasil mendapatkan satu ball little one door terlebih dahulu sedangkan rotasi kali ini dari kedua belah tim gak terlalu ini agresif ya lihat tuh tapi lihat tuh sakit banget emang sih ini Brody ya wuhh lead damage-nya lumayan Brody itu petir bukan sebarang petir katanya dia tuh pacarnya Evdora ya dari ceritanya kemarin sih dengar cerita tetangga gak tau tetangga tapi kali ini Rashi bakal coba mundur ternyata Drian bakal coba dipasarkan satu ball ternyata satu buah ternyata satu buah jekor tidak juga ternyata Rashi harus mundur tidak boleh terlalu banyak dia berada di garis depan karena tidak ada follow up dan tidak ada cover Momoshan bener sekali gak mau terlalu memaksakan kali ini sedangkan Sasa di area bawahnya masih coba untuk 1v1 dengan Jay dan juga Liagnu gak akan terlalu memaksakan sedang carry masih bisa untuk mendapatkan Red Boss terlebih dahulu sudah buat teman-teman kita mau ingetin tangan 12 Desember jangan lupa untuk ngeklaim ya satu hero terbaru Matilda disini gratis gak pakai bayar mantap soul ya buat kalian semua juga yang di rumah gak usah sedih kalian tuh sekarang udah bisa jalan-jalan karena kalian yang udah kangen berbulan-bulan di rumah kalian udah bisa keluar karena semua destinasi kita udah ada clean healthy shape tidak juga environment terlihat banget dipasangkan yang penting first putih arah belakang coba untuk mendapatkan satu buah oh sudah mendapatkan dua saat langsung ada satu buah Shadow Killer silah kali ini bawa-bawa cat kerugian yang luar biasa untuk tim Morning Indonesia iya masih butuhkan satu untuk satu saja kali ini OG sedangkan di area midnya KRI langsung Tondros puncur lagi ke arah belakang dan belum ada tim tumbang dari kedua tim di area midnya wah rugi banget karena mereka dapetinnya sans iya di sisi lain dapetinnya seorang Jay tuker pertukaran yang tidak adil kali ini sepertinya di arah bottom lain bakal coba untuk mendapatkan satu buah gold buff diamankan oleh suara salsa tapi raci belum punya satu one way up dragon di arah bottom lain kenapa? oh bilang dong dan kalau kita lihat kali ini langsung mengarahkan arah bootsnya langsung hilang begitu saja setelah ada rotasi tiga member dari teman-teman Filipin menuju ke area atas iya bener banget ini tapi sama juga di area bawah fast hang you kayak dilihat-lihat ya fast hang iya fast hang you gak nih kita lihat di arah bottom lain ternyata Ruby nyala suara shadow kill dan hasil di amankan oleh suara sans lagi dan lagi sans masih mendapatkan satu buah poin tambahan dan blue buffnya bakal coba muncul tapi mereka memilih untuk mendapatkan satu buah gold protection di arah bottom lain betul ini sans tau dia udah ke pick up sekali dia harus ngejar dari sisi level dari sisi gold lebih penting kalau bisa dia dapetin point itu bakal lebih bagus lagi sih buat sans ini sans kalau gak dibuka mapnya dia pas lagi blue buff dia kena ini rough wave iya bener hati-hati masih di ini sih di band romagation mungkin ya dibuka dulu mapnya iya pakai dagger pakai segala macam di secure dulu tapi kali ini pakai panci kayak apa aja ini ketemu nih ketemu nih oh ketemu kan sansnya bersama dengan Kak Dita disitu tapi sansnya tumbang sudah aku bilang sudah aku bilang sudah aku bilang sudah aku prediksi sudah aku prediksi itu kalau gak dibuka mapnya sansnya bakal tumbang dan seperti yang sudah aku bilang sans harus tumbang belum mendapatkan satu buah blue buff di arah topeng boss pasti bisa bertahan satu lawat satu oleh seorang delar tapi kali ini Jay bakal coba untuk membantu bergerakan rahasi tidak akan bisa untuk the way of dragon ke arah belakang dari seorang delar iya tapi di area bawah sasanya kali ini bakal oh coba dipungcur tapi sempet di dodge tapi masih ada taunt rose juga dari seorang kary dan bahkan masih mau lebih oh mengarah ke arah drian kali driannya bakal mundur terlebih dahulu setelah ada sasa dan juga liagnu pertukaran di area bawah yes bukan betul sebarang betul kali ini di arah bottom lane sepertinya rahasi bakal coba untuk standby tapi ternyata di arah mid lane kali ini tidak bisa terdorong juga mereka udah ada dua pelayanan dari tim onyx PS di arah mid lane sans ini harus berhati-hati dan petrify nya masih cooldown it's okay no problem petrify di infolkan masih cooldown langsung the way of dragon ternyata tidak ada follow up dari arah seorang rasi iya malah di ejector balik kali ini oleh seorang Jay rasi nya masih bisa bertahan masih bisa mundur juga sudah mulai ada gengking lagi di area atas tiga member dari onyx indos sudah mulai berjaga sedangkan delar sudah mulai ketahuan posisinya oleh sarang sasa oh tukar posisinya mereka iya udah tukar posisinya mereka mereka tukar posisi Drian udah ngebuka mapnya tapi kali ini pokoknya coba dipasang Jay karena belakang sama pop of force lihat sas masih bisa bertahan kali ini langsung ada the way of dragon kamu belum lagi dan lagi aku nunggu 2 dragon dari seorang rasi dan bahkan kairi terlalu fast hang kali ini ya fast hang iya mirip ranger emas juga fast hang hang atau hen nih hang oke dan kali ini masih ada turtle yang akan menemani teman-teman dari indonesia dan juga philippine bakal coba untuk langsung mendapatkan objektifnya dari teman-teman philippine mereka gak mau terlalu berlama-lama langsung diamankan begitu saja sudah ada black dragon juga ini bakal dikeluar tapi the way of dragon dari seorang rasi menghentikan pergerakan dari seorang gelar kali ini masih bisa mendapatkan brody nya bahkan gelarnya kali ini yang berhasil mengamankan satu poin tambah tapi ternyata rasi still survive in the rider dan bakal lihat sans nya harus mundur dengan shadow kill karena kalau tidak bakal coba ditusuk langsung ke jantung dari seorang sans yang gak sans toy lagi kenapa ya gak apa-apa kamu ketawa pas aku bilang in the rider gak boleh banget kamu bahasa Inggris bagus-bagus aku senang melihat OG itu berkembang banget gak cuma perutnya aja wah setahun terima kasih banyak ya tapi itu niat nah dari teman-teman philippine mereka udah ngamanin di area atasnya kalau disediak kalau coba maju dan dari slow der yang bakal coba dibuka mengusir pergerakan dari serang liagnus aja ya oke kali ini bakal coba di cover lihat blue buffet kali ini udah ada Drian udah ada seorang udah tahu udah belajar ya udah belajar langsung sudah trauma seperti ini adaptasi yang cepat dan Sasa udah punya Blade of Despair di menit yang ke-6 ini lumayan sakit sepertir bukan sebarang petir yang pasti rasi dari di garis depan Sasa masih coba untuk farming terlebih dahulu kairi dengan fast hangnya mencoba untuk clearing minion terlebih dahulu dan tidak berhasil mendapatkan seorang Drian dari seorang Kadita Hayden iya mudah-mudah yang berkumpul kali ini di area bawah karena akan ada turtle udah waktu sebentar lagi 40 detik untuk turtle yang ketiga ya 40 detik bukan waktu yang lama tapi disana kita lihat di sisi lain bener-bener liak surprise attack mother father berhasil diamankan oleh seorang tim Monique Aidy yaitu sans yang gak sans toy lagi iya sedangkan cowenya rasi kali ini udah melihat pergangan dari seorang hated bakal coba untuk mengganggu terlebih dahulu masih bisa balik dan Drian masih berfokus untuk mendapatkan objektif tapi ternyata belum ada minion juga yang masuk dan tidak akan terlalu dipaksakan dari teman-teman Indonesia kali ini bakal coba mundur terlebih dahulu sedangkan kairi di area bawah ngasih pressure terus menerus ke arah bootsnya all right rasi ngadapin satu objektif lagi tapi rasi sendiri Rian harus berhati-hati dia gak tahu pergerakan terkairi masih ada di dalam sana tapi diisi atas liak tukangnya maka menjadi korban tapi i'm offendednya miss tapi gak berhasil menambahkan satu objektif tambahan sepertinya Sasa harus mencoba untuk meng-cover soalan Rian di arah top lane J kali ini tidak bisa terlalu terburu-buru liat satu objektif tambahan harusnya ada satu buah show my god shurikennya masih dapetin satu point ditukar oleh seorang gashen sasa di arah top lane masih mau lebih J gak boleh pulang maunya di oh my god gak boleh pulang maunya diguyang iya dia tahu dia menang dari sisi level juga level 10 kali ini tapi rasi flicker gak juga ada depan tapi ternyata dia kaget banget sih ada rough wave dari seorang kadita yes dia gak menyangka sih kadita ya patai ratu selatan tapi kali ini boots berhasil menghindari satu buah conros sudah ada satu buah queen swing sediamankan oleh seorang gelar sasa kali ini harus berhati-hati sans juga gak boleh terlalu terburu-buru karena kalian semua kalau terpik of dua course aja ini bakal bisa menjadi bencana untuk tim Onik Indonesia ingat ini menentukan kalian maju ke babak selanjutnya atau tidak betul jadi kita harap semua doa dan dukungan untuk semua tim Indonesia yang sedang menonton yuk bisa yuk semangat sekali eh semangat dong aku tuh pengetahuan dapet kopi semangat kali dia Indonesia oke tapi dia menuju ke arah Holy Crystal dan Brody udah menuju ke Queen's Wing Hayabusa harusnya harusnya ya Hayabusa harusnya kalau Cimomo apa? aku heptasis kayaknya aku kayaknya iya sih kayaknya heptasis eh Endless Endless battle langsung pas keluar itu udah ketahuan tapi kali ini langsung terakhir seorang Kadita Masih bisa mundur masih ada pasifnya juga Ji dan kalau kalian lihat gak akan terlalu maksakan juga dari Rasi ya ini Rasi harus ini sih mungkin mesti ngecek dulu kali ya apakah teman-temannya untuk udah siap buat team fight gak hayabusanya bakal coba dikejar dari seorang Sans bakal balik lagi ternyata Sans masih bisa di gocek kali ini di arah top lane berbahaya banget Sans kalau misalnya tadi bayangan terakhir di Unstoppable Force dan juga di Ejector ini bakal bisa menjadi bencana Sans di arah top lane gak ada yang bisa meng-cover sama sekali karena lihat tiga pelayan dari tim Onik Indonesia berada di arah mid lane mencoba untuk mempertahankan mid dan lihat Sans seorang diri buah main terjadi mau coba dibalikan keadaannya Lattone shadow skill di arah sana dari seorang Sans mencoba untuk balik dan lihat cover is kami para pemain dari tim Onik Indonesia mencoba untuk menuju ke arah-seorang Kairi masih bisa didendari dengan ada sebuah pancar mencoba untuk meng-cutting di arah seorang Sada Kairi mau kemana kamu boleh pulang masih ada pancar tambahan pancarnya cooldown gak ada cover dan Hated is kami tapi melihat ada pergerakannya Kak Dita kali ini yang bakal coba mundur ke area mitra di flicker langsung dan bahkan Hatednya masih bisa mundur juga gak akan ada yang ter-pick off lagi setelah ada Jay yang di-pick off di atas di arah bottom lane oh no oh no oh no oh no 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 mereka kehilangan turret yang kedua tapi it's okay no problem karena mereka menukarnya dengan satu buah Bapak Lord yang terhormat iya dan kemungkinan bisa juga ngedapetin tournya di area mitra kali ini kalau coba di push oh ternyata masih bisa di defense masih bisa diamankan oleh temen-temen dari Filipina dan ini memang new sign sih kalau Kak Dita itu ya ya ini Kak Dita nya bener-bener burst damage oh my god tugas sama kejemur god diambil diambil terhormat oleh Sans Blue Bob ya permainan luar biasa dari Sans bukan sempatang Sans Tui kali ini dan bahkan emang didikannya seorang Profesor KB apakah Sans gede nya bakal menjadi Profesor Sans bisa jadi terus coret tapi kalau kita lihat masih masih ngerusuh juga di area depan Lord ini udah mulai bergerak di area atas Onyx Indonesia mereka mulai mendominasi kali ini langsung nge-push juga di area bawahnya split-push yang dilakukan sama Boots gak dapetin objektif gak apa-apa kita kehilangan di bawah dituker lagi tapi kita juga bisa tuker yes dituker dan bahkan harusnya lebih banyak langsung ada Raphim dan lagi dan lagi mengamankan seorang Sans tidak terbuka vision untuk seorang Sans dan bahkan Sans kali ini tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah ini bitertarif kedua kalinya dia tumbuh sama Adita kedua kalinya kebuka kebuka vision ini bakal harus menjadi evaluasi untuk seorang Rashi dan juga seorang Drian mereka harus kebuka terus boostnya karena bahaya banget lihat dibalikan keadaan ini bisa menjadi bencana Rashi masih bisa bertahan bahwa coba untuk buying time saja dan Rashi harus hilang ditelan bumi di tengah sungai kali ini Momo Chan ini ya suatu apa ya strategi yang selalu dibawakan sama temen-temen dari Onyx Filipin ya mereka ketika udah ngedapetnya hero core atau mungkin beberapa member dari lawannya mereka langsung press terus loh itu namanya momen yang mereka gak mau siasakan lihat mereka bakal push terus bahkan di atas saja lihat Kaditanya hatetnya hatet bukan sebarang hatetnya emang hatetnya minta di hatet ya dia bener-bener selalu di posisi yang pas tau gak hated namanya hated 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 artinya apa dibenci makanya dia dibenci kan wah bener banget dari awal yang pertama main apa dia harit harit menjadi bulat bulanan bukan menjadi bayangan oh striker boongan yoi striker bayangan ini bahaya banget loh Onik PH dia tuh dengan satu kali momentum aja tuh dia gini loh disiplin dia disiplin dia bener-bener kayak dia tau dia punya satu kesempatan dan kesempatan itu dia maksimalkan betul dia bener-bener tidak mau kehilangan kesempatan karena dia tau tidak akan ada kesempatan lain untuk tim Onik PH tapi tapi apa Onik ID pun meskipun mereka depress ya sama temen-temen dari Onik PH mereka gak mau seperti game kedua tadi dimana mereka kehilangan momentum mereka coba apa ya bisa dibilang kayak kesetir terus kan sama Onik PH di game keduanya kan setelah kehilangan satu momentum kan tapi di game ketiga kali ini mereka berbeda mereka bener-bener gak mau sampai Onik PH bisa nyetir dan ngembalikan keadaan dengan semudah itu di area atas Bootsnya udah bertemu dengan sorang gelar kali ini Inferno udah mulai dipop-up oleh sorang Boots dan bakal coba mundur terlebih dahulu yes bener bukan sebarang bener kali ini Momo Chan itu tampil saja di amankin restoran rasi tapi ternyata terlalu cepat untuk pulang kali ini Drian masih berada di garis depan dan rasi masih membuka vision akhirnya kali ini lihat dibuka semua lihat ya tuh lihat tuh rumputnya dibuka-bukain semua tuh sama rasi wuhh sans tangannya cepat juga ya aku juga buat surrender surrender maaf kan 29 detik menuju ke arah Bapak Los yang terhormat itu kali ini Momo Chan kita bakal lihat para pemain dari tim Onik PH mereka lebih fokus berkumpul di arah Blue Buff yang dimiliki oleh seorang Lancelot akankah mereka bakal memaksa pertempuran di arah Blue Buff kita bakal lihat sampai di menit eh sorry di detik ke sepuluh sepertinya udah mulai menyebar dari pemain tim Onik Indonesia dan bahkan Drian seorang di atas ini bakal menjadi bencana nah terlihat tuh Drian udah mulai buka kan iya udah mulai dibuka kali ini dia bener-bener menjaga semua 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 push atau mungkin bisa dibilang kayak semua spot yang bakal coba didatangin sama Kaditanya harusnya mereka clear dulu sih dari atas di near dan juga di bawah harusnya di clear dulu mereka coba kontrol landingnya dulu gak ya iya kontrol landingnya dulu mereka clear habis itu mereka bisa mulai Lord tapi kali ini Lordnya udah mulai terdengar udah mulai dipancing kayaknya bakal coba dipancing terbeda dulu dari teman-teman Indonesia kali ini tapi Lordnya cukup cepat sekali dan gak ada kesempatan buat teman-teman dari Onik PH untuk dapat mau dapetin satu jenis dari suara rahasi dibalikan keadaannya tapi kali ini saksikan tidak menjadi keuntungan tepangan kerugian untuk simpon Indonesia mereka harus pulang mereka punya Lord dan mereka kalau waifu ini bakal menjadi bencana dan bagi diambatkan bus harus bisa bertahan karena kalau tidak ini bakal menjadi bencana untuk simpon Indonesia bussia Rasi Rebekil looking for media oh my god ini bencana ya Bobo Chan tapi harus mundur juga beberapa personal dari teman-teman pilih Finn kali ini karena Lordnya sudah mulai masuk juga di area bawah udah gak ada inhibitor mungkin hanya sampai sini saja Onik PH bisa memberikan pressure ya gak boleh terlalu lebih karena mereka juga harus peka terhadap landing atasnya gak ada inhibitor super minion dari teman-teman Onik ID bakal coba meluncur ke arah base dari tim Onik PH kerugian yang luar biasa oh itu tuh banyak banget kerugian dari tim Onik Indonesia dan bahkan dia sampai kehilangan seorang Stance mereka kehilangan Lord mereka gak bisa di cover Lordnya tuh lihat mereka cuma bisa apa cuma bisa diam doang gak ada yang bisa menyentuh ke arah base dari tim Onik PH dan bahkan kehilangan cukup banyak sampai red buff dari seorang Stance pun harus hilang itu tadi sebenernya follow up yang bagus dari seorang Rasi tapi ternyata eksekusinya kali ini kurang matang dari tim Onik Indonesia ya iya dan mungkin kalau kita lihat pun ini memang agak sedikit sulit juga sih buat teman-teman Onik Indonesia ketika mereka udah mendapatkan satu objektif mungkin mereka jangan terlalu memaksakan juga kali ya untuk teamfightnya karena bisa dibilang Onik Philippines ini mereka terkadang agak unexpected juga gitu mereka punya surprise attack yang bisa ngajudkan teman-teman dari Indonesia iya 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 tapi kali ini Onik ID juga masih mencoba untuk mau mengkontrol dari permainan tim Onik PH udah mulai mau skim net ke-16 ini udah mulai ke arah lednya mereka harus berhati-hati semua dari kedua belah pihak dan bahkan dari tim Onik PH mereka punya damage yang cukup besar disitu udah cukup kaya dari U-Zone dengan 10.000 network dan 12.000 untuk seorang Lancelot dibuka semua mapnya mereka gak mau melakukan kesalahan seperti yang dilakukan tim Onik Indonesia akhirnya Rasi menuju ke arah Dewan Advent harusnya ya untuk dari seorang Kadita menuju ke arah Lightning Truncheon Ruby-nya udah settle banget dan menuju ke arah Sayap harusnya Brody ke arah Athena Shield Athena Shield tapi kalau menurut aku ya daripada Brody Athena Shield mendingan burst damage kalian item damage kalian ya karena dia punya flicker gitu loh masih ada momentum gitu loh dan beberapa belakangan war aku melihatnya Kadita menuju objektif banget ke arah Sans jadi Brody-nya masih cukup aman tidak bisa apa tidak terlalu harus worry harusnya harusnya tapi kita bakal melihat seperti apakah karena ini udah mulai memasuki menit ke 17 lebih ya hampir menit ke 18 kali ini bisa banyak banget hal yang bisa terjadi kali ini di area di sisi light game ya dan Sans ini yang paling penting sih jangan sampai Onyx ID mereka kehilangan Sans juga ya buat kalian semua juga yang mau kirim salam untuk tim Indonesia kalau misalnya sedem at Hey Itz Momocan KBGWP dan juga bisa at Faust Janskar ya karena ini tadi lihat langsung ada di follow up dan ternyata Sasa yang merasa ditumbangkan kali ini oleh seorang Jawet dibalikan keadaannya Garnita harus jadi tersisa seorang diri bakal di follow up langsung di habisi tanpa basa-basis Sans gak mau terlalu terburu-buru karena mereka satu-satu udah lebih untung dari tim Onyx Indonesia mereka punya nafas segar lagi dan 30 sorry 25 detik menuju Bapak Lord yang terhormat harusnya bisa di follow up sih kali ini iya tapi yang ternyata masih mau lebih kali ini dari teman-teman Onyx Filipin bakal coba untuk mengharas ke arah seorang Rahsi Black Dragon Fonda mulai dibuka oleh seorang Dilar mengarah ke arah seorang Gusion yang supportnya yang bakal dihijar oh Dilar offside sih Dilar offside sih kalau kayak gini Dilar harus dijemput karena kalau tidak dijemput mereka langsung arah seorang K bakal coba dipasah ke arah seorang Yaktu Khairi di arah belakang Khairi bakal coba dihajar kemudian kali ini bakal coba dikaini dan Racer silah di mortalitinya Sans menunjukkan seorang K tapi ternyata betul-betul yang keluar dari seorang Sans kali ini berhasil menumbangkan seorang eee lalu di situ bersama dengan seorang Rahsi tapi harus ditukarkan satu lagi kalau hijai bakal mencoba diharas habis-habisan Drian bener-bener pede banget dengan semua burst damage yang dia punya menumbangkan tiga member dari Filipina iya Drian safe the day tapi kali ini pinter banget Sans memilih untuk melakukan clear di pindiannya di arah bottom line boss dan juga Sasa bakal coba untuk dapetin satu buah Lord yang terhormat Khairi dia sampai buat sedomas oh my god ini permainan yang luar biasa dia bakal coba untuk nyolong oleh Khairi nya sendiri ya dia mau nyolong tapi kali ini gak bisa Khairi sorry to say indonesia berhasil mendapatkan Lord nya untuk meneliti akan 19 dia sampai bikin sedomas gak nyampe otak gue kesitu dia bikin sedomas Bapak buat nyolong Lord pinternya setengah mati nih orang tapi sayangnya tadi memang backup dari teman-teman Onyx Indonesia sih mereka tahu mereka harus peka banget karena seperti yang aku bilang dari Onyx PH tuh mereka mainnya berani banget kan jadi kayak banyak banget surprise attack atau bisa dibilang unexpected things yang sebenarnya bisa terjadi dari teman-teman Filipin mereka buka semua map nya mereka gak biarkan Khairi untuk nyentuh ke arah Lord nya meskipun udah ada sedomas yang tadi Oji udah bilang ya gak nyampe otak aku loh dia bisa bikin sedomas tapi pintar pintar pun kali ini udah berhasil diamankan oleh seorang Khairi juga oke Atena hasil untuk Sasa ini bakal menjadi momentum untuk para pemain dari team Indonesia harusnya dan kita lihat Lord sudah mulai bergerak di arah top land Suns berhasil mendapatkan satu buah Blue Buffen miliki oleh seorang Khairi Suns sudah mulai datang Suns is coming kali ini dan di arah bottom land mereka untuk mencoba mendapatkan satu buah aturan terlebih dahulu menuju ke arah belakang dengan shadow kill nya sorry shadow kill shadow bayangan haha shadow kuat shadow dan kalau ini kita akan lihat bakal mencoba untuk melakukan strip push di area mid dan gak 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 dia masih bisa dia masih bisa follow up dari atas lihat Rashi bakal coba untuk meng-cover sementara dia bakal coba untuk ganggu doang di arah bottom land bakal coba di pasar team fight dan para pemain dari tim Onyx Indonesia mereka gak mau lebih lagi lihat Onyx PH masih bisa mempertahankan base mereka dan bahkan ini biter mereka dua-duanya di area bottom dan juga mid lane masih berdiri tegak-gagak menantang di garis depan tapi malefic roar untuk seorang Suns kali ini bakal lebih cepat lagi untuk mengarah ke arah objektifnya dari seorang Suns dan dan oh Rashi udah bonyok ini gak bagus banget sih ini gak bagus banget ini gak bagus ini gak bagus tapi Vendidnya gak mengenai ke arah seorang Rashi masih bisa bertahan dari seorang Rashi Suns bakal cicil aja dengan cloud shadow dan juga syirikannya bener banget dan kali ini tiga lane udah mulai di push tapi dari tim Onyx masih kuat dan 21 menit kita ingat satu kali balik aja atau satu tumbang ini bisa dibalikan keadaan dan Sasa 046 kali ini adalah bisa menjadi game yang berat untuk seorang Sasa yang bukan buku-bubu makanan kalau kata Bung Kornet iya tapi kalau kita lihat memang sebenarnya Sasa nya ke pick-off terus dengan adiknya Kairi dengan adiknya Hated juga gelarnya juga terus mengincar ke arah seorang Sasa jadi memang agak sedikit sulit juga sih oh ini berat banget ini berat banget ini berat banget untuk Onyx ID kita lihat Rian bakal coba untuk memaksa Rian gak boleh sampai ke pick-off Rian ke pick-off ini bisa menjadi bencana karena Rian salah satu sumber deal damage yang cukup besar dari Magical dan bahkan dia adalah satu-satunya Magical Damage udah punya Wither Truncheon dia udah punya 1-2 Holy Crystal itu pasti damage nya gede banget NOD juga ada iya NOD sama Kalami Tiri Perde juga punya ya kan konsentrat energy untuk lifestyle nya tapi dia respect banget ya sama damage yang dibalikan oleh tim Onyx ID makanya dia berat banget Warrior Bud dan San udah siap untuk nge-end game kali ini dia udah punya pistol mainannya tapi dia ganti antara sepatu dan juga windtalkernya agar tetep bisa berlari sedikit kalau kita lihat kali ini masih coba untuk menahan dari kedua tim sudah memasuki Super Duper Light Game Super Duper Light Game 23 hampir 23 menit ya udah Lord yang ketiga dan menuju ke Lord yang keempat kali ini kita bakal lihat dari para pemain tim Onyx ID apakah mereka mampu menembus pertahanan dari tim Onyx PH iya rasi di depan sana dibuka langsung mundur kembali masih berada di bawah rumput mencoba untuk bersetubuh dengan bumi ya ya itu namanya jangan dong tiarap bahasa ininya bahasa Melayu oh iya bersetubuh dengan bumi itu tiarap baiklah kalau rumah kalau di bahasa kita selonjuran bukan kamu tau gak rumah sakit anak dan ibu di Malaysia apa artinya yang bidan itu apa rumah sakit korban lelaki bener gak bohong coba cek di Google serius gak bohong aku suka baca-baca kayak gitu maaf ya absurd emang aku orang ya gak apa-apa informasi yang sangat-angat terguna buat kita juga oke tapi irasi udah kasih informasi kalau seorang Jay udah berada di arah sungai Jay bakal coba untuk menyeberangi sungai tapi rasi memilih untuk mundur terlebih dahulu dia juga gak mau terlalu offset karena rasi terpik off ini bisa menjadi bercana untuk tim Onyx Indonesia Sasa harusnya damage nya udah sakit tuh seceng 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 tuh ya kan seceng semua tuh ambil Sans nah dikasih ke Sans tuh Sans udah ngecek rumput semua rumput sekarang udah mulai dibuka-bukain karena Kaditanya tidak akan bisa untuk melakukan solo pick off lagi berkali-kali Kaditanya melakukan solo pick off yang luar biasa tapi di sisi lain coba untuk di zoning Sans menuju ke arah seorang Jay Jay kali ini masih coba bertahan langsung ada di bonyokin dengan aja sama para pemain dari Jay Monique ID dan Boon dan ada di garis depan udah inferno nya keluar belum pernah dikeluarkan tapi lihat ada kairi di sana tiba-tiba datang mencoba untuk merubat sekalian menjadi lebih hilang tapi dia masih punya win tapi dia masih punya win tapi dia masih nice banget jantung didapatkan Rian harus hilang terima kasih 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 Sub indo by broth3rmax